Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 yaitu tentang perubahan cuaca Nah sebelum itu ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita Yang pertama yaitu memahami perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Yang kedua membandingkan dua pecahan dengan benar Dan yang terakhir memahami dinamika gerak tari Nah di materi yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang perubahan cuaca Nah apakah anak-anak masih ingat cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu Oleh karena itu cuaca cenderung berubah-ubah ya Nah perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim Yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan Selain itu perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini Mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit Di antaranya yaitu flu, mimisan, diare, sesak nafas, dan lain-lain Cuaca cerah biasanya ditandai dengan matahari yang bersinar terang Dan udaranya juga terasa panas ya ketika cuaca cerah Nah saat cuaca berawan udara terasa lebih sejuk Matahari pun bersembunyi di balik awan Saat cuaca mendung langit kelabu Pertanda akan turun hujan Sebelum hujan udara pasti terasa panas Jika hujan turun udara terasa dingin Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis Nah sekarang pertanyaannya Mengapa ya perubahan cuaca itu dapat terjadi Ada yang tahu anak-anak? Ya benar sekali Karena tinggi rendahnya suhu bumi Selain faktor suhu Hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi Itulah mengapa ikrim dan cuaca sangat berbeda di setiap negara Bahkan di setiap daerah Nah perubahan cuaca secara tiba-tiba itu disebut cuaca ekstrim ya anak-anak Nah cuaca ekstrim membuat badan mudah terkena penyakit Untuk itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara Memakai masker Kemudian rajin berolahraga Lalu hindari kontak langsung dengan matahari Nah selain itu anak-anak Cuaca ternyata juga mempengaruhi benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia Contohnya ketika cuaca hujan Kita membutuhkan jas hujan Kemudian kita membutuhkan payung Lalu jaket dan lain-lain Sedangkan cuaca panas Kita membutuhkan topi Kaca mata hitam dan air dingin Sampai sini paham ya anak-anak Nah selanjutnya kita akan belajar matematika Yaitu tentang membandingkan pecahan Nah anak-anak perhatikan gambar berikut Di gambar terlihat bahwa Edo, Budi dan teman-temannya sedang bercakap-cakap Mereka sedang membicarakan bagaimana cara membagi dua melon yang dibawa dayu Nah tentu saja hal tersebut sangat berkaitan ya Dengan apa yang kita pelajari hari ini Yaitu pecahan Lalu berapa bagian ya melon itu dibagi Nah yuk kita pelajari Nah ternyata mereka akan memotong pada melon pertama menjadi delapan bagian Dalam matematika dituliskan satu per delapan atau seper delapan Dan di melon kedua mereka akan membaginya menjadi enam bagian Yaitu apabila ditulis menjadi satu per enam atau seper enam Nah lalu perhatikan gambar berikut anak-anak Kira-kira apakah potongan melon yang dibawa Lani Sama besar dengan potongan melon yang dibawa Benny Sekarang untuk mengetahui manakah bagian melon yang lebih besar Apakah yang dibawa Lani ataukah yang dibawa Benny Yuk kita bandingkan Lani membawa melon yang dibagi menjadi delapan bagian Maka kita tuliskan satu per delapan Sedangkan Benny membawa melon yang dibagi menjadi enam bagian Maka kita tuliskan satu per enam Sekarang kita simak percakapan Siti dan Dayu Siti berkata bahwa bagian melon yang dipegang Benny Lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani Kemudian Dayu menjawab Betul bagian melon milik Lani adalah satu per delapan Dan bagian melon milik Benny adalah satu per enam Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny Maka dalam matematika kita tuliskan Satu per enam lebih besar dari satu per delapan Sekarang kita bandingkan potongan buah melon berikut Nah isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari di tempat yang tersedia Nah perhatikan potongan buah melon yang dibawa oleh Siti Siti membawa empat potong melon dari delapan bagian Maka dalam matematika ditulis empat per delapan Sedangkan Edo juga membawa empat potong Tapi dari enam bagian Maka dalam matematika kita tuliskan yaitu empat per enam Dan ternyata mereka masing-masing sama Yaitu membawa empat potong Tapi dari bagian yang berbeda Dari gambarnya saja sudah terlihat ya Anak-anak mana yang lebih besar Nah berarti dapat kita simpulkan bahwa potongan Yang dibawa Siti itu adalah kurang dari potongan melon yang dibawa Edo Jadi titik-titik ini kita tuliskan dengan tanda kurang dari Sekarang kita belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama Nah anak-anak silakan diberikan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat tersedia Nah disini ada dua gambar yang masing-masing dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Selain itu diwarnai dengan warna hidau dengan jumlah yang berbeda ya Untuk gambar yang pertama ada satu yang berwarna hijau Maka kita tuliskan satu per empat Sedangkan untuk gambar yang kedua ada dua warna hijau Maka kita tuliskan dua per empat Dengan kita melihat banyaknya yang berwarna hijau Maka kita dapat simpulkan bahwa Satu per empat kurang dari dua per empat Nah sekarang soal yang kedua Disini ada pecahan tujuh per delapan Titik-titik tiga per delapan Nah anak-anak apabila kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama Maka kita bisa melihat jumlah dari pembilangnya Semakin besar pembilangnya Maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa tujuh itu lebih besar daripada tiga Maka tujuh per delapan Maka tujuh per delapan Maka tujuh per delapan Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa Untuk pecahan dengan penyebut yang sama Semakin besar pembilangnya Maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut Kemudian kita akan belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda Isilah tanda lebih dari atau kurang dari ya Nah contoh yang pertama Yaitu Dua per tujuh Titik-titik dua per lima Apabila kita ingin membandingkan Dua pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda Maka kita bisa menggunakan dengan cara Perkalian silang Yaitu Dua dikalikan lima Hasilnya sepuluh Dan tujuh dikalikan dua Hasilnya empat belas Nah sepuluh disini adalah milik pecahan dua per tujuh Sedangkan empat belas Adalah milik pecahan dua per lima Nah sepuluh Kita ketahui bahwa dia lebih kecil ya Daripada empat belas Maka dapat disimpulkan bahwa Dua per tujuh kurang dari Dua per lima Nah sekarang kita lihat ke contoh yang kedua ya Anak-anak Yaitu Lima per tujuh Titik-titik tiga per lima Caranya sama dengan perkalian silang Nah kita kalikan Lima kali lima Yaitu dua puluh lima Kemudian tujuh dikalikan tiga Hasilnya dua puluh satu Nah dua puluh lima lebih besar ya Daripada dua puluh satu Maka dapat disimpulkan bahwa Pecahan lima per tujuh Lebih dari tiga per lima Sampai sini Paham ya Anak-anak Baik selanjutnya Kita akan belajar SBDP Yaitu dinamika gerak tari Dayu, Siti, dan Lani Menuju ke aula balai desa Mereka akan berlatih menarikan tarian burung ketilang Tarian ini diiringi oleh ragu burung ketilang Nah tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang Untuk menjadikan rangkaian gerak tari Penari harus menguasai gerak dasar anggota tubuh Sebagai sarana pengekspresian tari Di antaranya yaitu gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, dan juga gerak leher Kemudian ada juga gerak mata ya Anak-anak Nah berikut adalah teks dan notasi lagu dari burung ketilang Lagu ini diciptakan oleh busut Dengan tempo moderato yaitu tempo sedang Agak cepat dan berirama 4 per 4 Yaitu 4 ketukan dalam 1 baris Nah sekarang mari kita berlatih meniru gerakan kepala burung ketilang Kita berlatih tanpa diiringi lagu dulu ya Anak-anak Yang pertama yaitu gerakan kepala miring ke kiri 1 kali Kembali ke tengah Lalu kembali miring ke kanan 1 kali Lalu kembali ke tengah Gerakan ini kita ulangi sebanyak 8 kali Dengan hitungan lambat ya Lalu yang kedua Lalu yang kedua Menganggukkan kepala Menganggukkan kepala Ulangi kegiatan ini sebanyak 4 hitungan Selanjutnya kepala menoleh ke kiri 1 kali Lalu ke tengah Kemudian menoleh ke kanan 1 kali Lalu ke tengah Nah ini diulangi sebanyak 8 hitungan dengan cepat Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari Lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan ya Oke sekarang mari berlatih menirukan gerakan kepala burung ketilang Dengan menggunakan lagu ya anak-anak Di pucu pohon cempaka Burung ketilang berbunyi Bersiung-siung sepanjang hari Dengan tak jamu-jamu Mengangguk-angguk sambil berseru Terimili Sambil berlempat-lempatan Paruhnya selalu terbuka Di geleng-gelengkan kepalanya Benentang langit tiru Tendanya suka Ia berseru Terimili Terimakasih sekian dari ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih